Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mencari KPK dari 2 buah bilangan 16 dan 13 Salah satu cara yang dapat kita gunakan yaitu kita menggunakan pohon faktor Kita akan mencari pohon faktor dari 2 buah bilangan tersebut 16 dan 13 Langsung saja 16 Kita akan mencari pohon faktor dari 16 terlebih dahulu Kita harus membagi 16 menggunakan bilangan prima mulai dari yang terkecil Bilangan prima mulai dari yang terkecil yaitu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya 16 bilangan genap sehingga pasti dapat dibagi 2 buah hasilnya berapa? 8 8 masih dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 4 4 masih dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 2 2 merupakan salah satu bilangan prima Ketika sudah menghasilkan bilangan prima Maka pohon faktor dianggap sudah selesai Kita lanjutkan ke bilangan 13 13 termasuk bilangan prima Ketika sudah bilang prima Maka kita biarkan saja Kita akan langkah selanjutnya menuliskan faktor risasi primanya Faktor risasi primanya Faktor risasi primanya dari 16 2 2 nya berapa? 1 2 3 4 Ada 4 2 pangkat 4 Faktor risasi prima dari 13 Sama dengan 13 Cara mencari KPK-nya bagaimana? Cara mencari KPK-nya bagaimana? KPK Kita menggunakan seluruh angka yang ada di dalam faktor risasi prima 2 pangkat 4 Dikali 13 2 pangkat 4 itu berapa? 2 dikali 2 Dikali 2 Dikali 2 2 kali 2 4 4 kali 2 8 8 kali 2 6 16 Dikali 13 16 Dikali 13 3 dikali 6 18 8 1 kita simpan 3 dikali 1 3 Tambah 1 4 1 dikali 6 6 1 kali 1 1 Kita jumlahkan 8 6 tambah 4 10 0 1 kita simpan 1 tambah 1 2 208 Sehingga kita telah temukan KPK dari 16 dan 13 adalah 208 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham? Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax